Intro Ada burung darah hingga di tiang Dipanah orang tapi melenceng Aku cuma mau bilang Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku bunda twin Hai mam dan para bunda hebat semuanya Apa kabar semoga kalian semua Selalu dalam keadaan yang sehat Tetap semangat dan selalu bahagia Seperti biasa hari video kali ini Aku mau share lagi ke kalian Kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga Dengan anak kemar yang hidup di desa Dan di rumah kayu sederhana Buat kalian yang penasaran jangan skip videonya Dan jangan skip juga iklannya Tonton videonya sampai habis Seperti yang udah kalian lihat tadi ya teman-teman Aku tuh lagi angkat jemuran Atau angkat pakaian yang udah aku cuci kemarin Ini tuh lanjutan dari video aku yang sebelumnya ya teman-teman Berhubung aku itu takut durasinya itu kepanjangan Alhasil aku jadikan aja 2 video Nah setelah selesai aku itu untuk Ngangkatin pakaian Karena memang pakaian itu udah kering Aku juga lanjut buat nyuci piring Alhamdulillah sih kali ini cucian piring aku tuh gak banyak ya teman-teman Cuman sedikit aja Dikarenakan memang kemarin sore itu Pak suami nyuci piring gitu kan Dan nyuci piringnya itu kan udah sore banget gitu Jadi makanya cuci piring aku untuk hari ini tuh gak banyak Dan ini juga tuh kami tuh belum pada makan gitu teman-teman Makanya ini tuh piringnya itu masih sedikit Biasanya kalau kami tuh udah makan sore-sore gitu Pasti piringnya ini malah tambah banyak gitu Oh iya teman-teman Sambil kalian ngikutin aku lagi nyuci piring Dan lagi beraktifitas yang lainnya Aku mau sapa-sapa kalian dulu Hai mam hai bunda hai semuanya Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini Dan untuk kalian yang baru bergabung di video aku ini Aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dina Ibu rumah tangga dengan anak kembar Jika berkenan bantu aku ya Untuk mengembangkan channel aku ini Dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru Dan untuk kalian yang baru bergabung Atau baru menemukan channel aku ini Aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dina Ibu rumah tangga dengan anak kembar Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat Menginspirasi dan memotivasi kalian semua Jangan lupa ya teman-teman Untuk meninggalkan like dan komentar yang positif Yang membangun Serta juga kalian boleh meninggalkan kritik dan saran Berkomentar lah sesuai dengan isi video Dan dengan bahasa yang santun ya teman-teman Aku juga ucapkan terima kasih Untuk kalian yang selalu hadir di video aku Yang selalu share video aku ke tab komunitasnya kalian Semoga setiap kebaikan kalian Akan dibalas Allah dengan kebaikan pula Amin amin Allahumma amin Lanjut ya teman-teman Disini aku tuh cuci perpancian dan perwajanan ya teman-teman Ini tuh bener-bener udah gak bisa hilang ya Untuk hitamnya itu Kayaknya kuningan kompor aku itu tuh udah minta diganti gitu ya Karena kayaknya apa-apa itu sekarang kalau masak di kompor Itu pantannya jadi hitam semua gitu Cuman aku tuh belum tanya-tanya sih ya Berapa harga kuningan kompor itu Insya Allah dan next Kapan-kapan itu aku mau coba tanya gitu Siapa tau kalau emang gak terlalu mahal Itu bakalan aku ganti Karena itu tuh bikin semua wajan aku tuh jadi hitam Alhamdulillah cucian piring ini udah kelar ya teman-teman Alhamdulillah banget udah selesai Oke dilanjut pada malam harinya Setelah selesai nyuci piring tadi tuh ya teman-teman Aku itu gak beraktifitas lagi langsung mandi Dan ini tuh udah malam gitu ya Masih belum malam sih habis maghrib gitu Ini tuh anak-anak lagi nonton upin-upin ya teman-teman Disini aku mau liatin ke kalian Kalau anak-anak itu udah nonton upin-upin Filmnya itu udah gak bisa diganti ya teman-teman Kecuali kalau iklan Aku gak tau ya anak-anak itu kok pinter banget gitu Kalau misalnya aku ganti nanti mereka itu bakalan nangis Dan jangan salvok juga sama mainan anak-anak itu tuh Bascom aku ya teman-teman Pokoknya kalau anak-anak main itu Apa aja bisa jadi mainan Yang penting mereka itu anteng Nah beginilah ya teman-teman Kalau misalnya malam hari rumah itu Seperti kapal pecah Bascom semuanya itu juga keluar ya Kadang tuh cangkir juga keluar Dan bantal selimut semua itu diseret-seret Sama anak-anak buat dijadiin mainan Cuman gak apa-apa sih ya Kalau misalnya malam-malam hari itu Kalau misalnya rumah berantakan Itu tuh aku gak merasa risau sama sekali Dikarenakan ada pak suami ya teman-teman Kalau misalnya urusan malam-malam hari kayak gini Bersih-bersih mainan Itu tugasnya pak suami Jadi nanti itu sebelum tidur Aku itu pake anak-anak pampers Ganti baju gitu ya Dan pak suami yang beresin mainan Anak-anak dan juga urusan nyapu-nyapu Kalau aku sih cuman gantiin pempes Anak-anak doang Nah beginilah ya teman-teman Jangan salfok dengan kealaian aku Oke deh lanjut aja ya teman-teman Keesokan harinya gitu ya Ini tuh udah gak pagi sih Ini udah menjelang siang Dan aku itu bener-bener kayak Males banget ya teman-teman Tadi pagi itu mau beraktifitas Tetapi alhamdulillah ya teman-teman Semangat aku itu Balik lagi gitu ya Aku kumpulin lagi semangat aku Dan ini tuh Karena terlalu semangat disini Aku itu mau melanjutkan Untuk membersihkan area samping rumah ya teman-teman Di video yang beberapa hari yang lalu Itu kan aku ada juga ya Share Aku tuh lagi bersihin area samping ini Nah ini tuh kelanjutannya Lama banget ya teman-teman Jedanya Karena jujur Kalau buat hal-hal yang seperti ini Aku tuh bener-bener harus kayak Ngumpulin niat aku dulu teman-teman Takutnya nanti Kalau misalnya kerjaan itu numpuk Aku malah kerjaan yang berat-berat Kayak gini Nanti tuh aku tuh jadi sakit Jadi aku tuh harus bener-bener Mempertimbangkan ya teman-teman Berhubung hari ini tuh Aku tuh Gak terlalu banyak kegiatan gitu ya Makanya disini Aku tuh usahain Buat menyelesaikan Di bagian sini tuh Untuk dibersihin rumputnya Kalau kalian ingat Di beberapa waktu yang lalu Di sebelah sini tuh Banyak banget pohon singkong ya teman-teman Tapi itu tuh dicabut Sama pak suami Dan diganti gitu ya Tanaman singkongnya itu Sama daun singkong Yang jari-jari gitu ya Yang panjang-panjang gitu daunnya Kalau yang kemarin itu Kalau buat digulai Atau buat dimasak Itu kurang enak teman-teman Nah itu ini akan teman-teman Kalian bisa lihat sendiri ya Itu tuh Ada Batang singkong Yang baru ditancepin gitu Sama pak suami Itu tuh baru sekitar 2 mingguan Dan udah keluar Tunasnya gitu Dan untuk aku sendiri Aku membersihkan ini tuh Kalau di dekat bagian Batang singkong itu Aku tuh Tidak pakai cangkul ya teman-teman Takunya nanti tuh Malah Patah gitu ya Kalau kena cangkul Jadi aku cabut-cabut aja Untuk rumputnya itu Dengan tangan langsung Kalau untuk rumput-rumput yang seperti ini tuh Bisa banget ya teman-teman Dikasih juga Di pangkal-pangkal tanaman itu Atau di bagian rumputnya Dikarenakan Kalau misalnya Rumput-rumput kayak gini tuh Bisa jadi pupuk alami juga Ini tuh udah gak terlalu banyak ya teman-teman Yang banyak rumputnya Kalau misalnya Aku itu bersihkan kayak gini tuh Yang bisa aku jangkau aja ya Kalau misalnya yang udah di dekat Pohon nanas itu ya Itu gak bisa lagi Karena kan takut kena durinya Jadi aku tuh Bersihkan mana yang bisa Aku bersihkan aja Buat kalian yang bilang Aku itu hebat banget ya Bunda twin bisa nyangkul-nyangkul gitu Sebenernya bukan hebat ya teman-teman Tapi udah biasa Karena aku tuh udah biasa Melakukan hal ini Makanya aku tuh Tidak merasa keberatan Dan aku merasa enjoy-enjoy aja Untuk melakukan semua ini Aku gak harus nunggu Pak suami ya teman-teman Kalau untuk hanya mengerjakan Pekerjaan seperti ini Kadang sih pak suami itu Suka bilang sama aku Ya kamu itu ya Gak bisa diem orangnya Katanya Kata pak suami gitu ya teman-teman Semuanya itu dikerjain Katanya Kalau misalnya ada waktu Badan itu diistirahatkan aja Katanya Katanya pak suami gitu ya Cuma terkadang itu Aku tuh gak bisa tenang gitu teman-teman Kalau misalnya melihat Ada pekerjaan itu Yang belum terselesaikan Dan lanjut ya teman-teman Ke videonya Disini aku juga bersihkan Untuk tunas-tunas Dari pohon jeruk nipis Aku ini ya teman-teman Dan disini aku itu Lagi bersih-bersih Dan aku nemu dong Satu batang cabai Dan disini aku kasih tongkat aja Biar cabainya itu gak tumbang Karena dia tuh kayak Udah miring gitu Berhubung ini tuh Terlalu rimbun ya teman-teman Di bagian bawahnya Terkadang mau ngambil jeruk Itu pun juga susah Makanya disini tuh aku kayak Potong-potong aja Untuk tunas-tunasnya Yang gak perlu-perlu gitu ya Yang gak ada buahnya juga Jadi biar Berasa lebih plong gitu Karena kalau misalnya Di bagian bawah itu Banyak tunas-tunasnya Ini tuh kelihatan semak gitu Dan kadang tuh Mengambil jeruk malah susah Kadang anak-anak itu Juga banyak ya teman-teman Yang minta jeruk kesini Makanya terkadang Kasian kan Kalau misalnya Banyak tunas-tunas yang di bawah Ntar malah kena durinya Oke disini aku lanjut ya teman-teman Untuk mencangkul Rumput-rumput yang ada Di bagian sini Sebenernya enaknya itu Ini tuh diracun ya teman-teman Atau disemprek gitu Cuman memang waktunya itu Belum ada Pak suami itu Masih selalu sibuk kerja Dan kalau misalnya hari libur Itu tuh pak suami juga capek ya teman-teman Karena kan pak suami itu kan Liburnya dalam satu minggu itu Cuman satu hari Yaitu hari kamis aja Jadi aku itu gak ada ya teman-teman Kata weekend Weekend itu gak ada Karena memang pak suami itu Liburnya itu gak pas hari weekend gitu Pak suami itu Liburnya hari kamis Dan ini ya teman-teman Kerjaan aku tuh udah mau kelar Disini tuh aku mau sapu-sapu aja sedikit Untuk mengurangin rumputnya aja gitu ya teman-teman Alhamdulillah ini tuh udah kelar Aku juga mau istirahat udah capek Alhamdulillah ini udah bersih ya teman-teman Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Sampai disini dulu video aku kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye 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 bye